Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari organ peredaran darah. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Definisi peredaran darah Peredaran darah adalah sistem dalam tubuh manusia yang mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Peredaran darah memastikan semua organ dan jaringan menerima kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Fungsi darah 1. Mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh 2. Menyerang bakteri dan kuman penyebab penyakit 3. Mengedarkan sari makanan bagi anggota tubuh 4. Menyembuhkan luka 5. Mengatur suhu tubuh 6. Membuang zat sisa metabolisme tubuh Organ peredaran darah Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas 2 organ utama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung Jantung terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Jantung terbagi atas 4 ruang, yaitu 2 serambi, atrium, dan 2 bilik, ventrikel. Bagian jantung dan fungsinya Serambi kiri Menerima darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru dan memompa menuju bilik kiri. Serambi kanan Menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari pembuluh vena dan memompa ke bilik kanan. Bilik kiri Memompa darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Bilik kanan Memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida digantikan dengan oksigen. Pembuluh darah Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan dan mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 jenis pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri Pembuluh arteri disebut juga pembuluh nadi. Pembuluh arteri membawa darah keluar dari jantung. Arteri terbesar di dalam tubuh adalah haorta. Arteri yang lebih kecil disebut arterio. Pembuluh vena Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Pembuluh darah vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh vena mudah dikenali karena letaknya dekat permukaan kulit dan biasanya terlihat berwarna kebiruan. Pembuluh kapiler Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Pembuluh kapiler terjadi proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta zat buangan dari tubuh.